Intro Dengan adanya kelangkaan oksigen di beberapa daerah di Indonesia yang diduga akibat permintaan yang semakin tinggi untuk penanganan pasien COVID-19. Manajemen RSUD Lubuksikaping pastikan untuk kebutuhan oksigen medis di RSUD Lubuksikaping sampai saat ini dipastikan dalam kondisi aman dan tercukupi. Untuk pasokan oksigen dari pihak ketiga atau distributor yang bekerjasama dengan rumah sakit daerah milik pemerintah pasaman tidak ada kendala. Pihak ketiga sampai saat ini masih menyangkupi pengadaan kebutuhan oksigen untuk medis RSUD Lubuksikaping dengan pemakaian rumah sakit rata-rata lebih kurang 23 tabung oksigen satu malamnya. Yongmar Zuhaili, Direktur RSUD Lubuksikaping juga menegaskan bahkan pihak ketiga juga bersedia untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah sakit apabila terjadi lonjakan permintaan oksigen dalam menangani pasien. Ini dari RSUD Lubuksikaping. Untuk sementara, Alhamdulillah, oksigen masih bisa kita tengulangi. Dan persediaan stok oksigen kita istilahnya masih mencukupi untuk satu minggu ini. Tetapi kalau kekurangan itu kita sudah bekerjasama dengan penyedia untuk siap-siap untuk menghadapi kelangkaan oksigen yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Harga masih tetap seperti biasa tidak ada kenaikan. Mudah-mudahan ini bisa dijaga ya Pak, harapan kami. Nah itu akan kami persiapkan, nanti teknisnya juga akan kami bicarakan dengan pemerintah daerah. Karena untuk kebutuhan oksigen di isolasi itu bisa dibutuhkan kalau isolasi kami punya itu 23 tabung satu malam, Pak. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.